Halo guys, jadi balik lagi di channel ini, Keluhan MOBA. Pada pembahasan video kali ini, gue akan membahas tentang hero yang OP dan wajib dibanet pada akhir season meta kali ini. Kenapa wajib dibanet? Jelas karena overpower atau OP gitu. Kalau nggak diban dan lepas, malah nanti merepotkan. Bisa-bisa hero OP yang lepas ini bakalan membuat tim kita kewalahan. Kalau dapatnya di kita sih nggak apa-apa ya, soalnya kalau dapat di tim kita dan mainnya oke, bakalan membawa tim kita menuju kemenangan. Tapi kalau di tim lawan itu bakalan merepotkan dan membuat tim kita kewalahan. Oke langsung aja kita bahas berikut hero OP meta wajib dibanet akhir season MOBA. Yang ketujuh adalah Leslie, hero marksman ini punya tingkat ban sebesar 23,05%. Padahal hero ini kan udah dapat nerf tuh, tapi tetap aja masih OP ternyata. Yang buat OP tentu aja saat di late game nanti, burst damage-nya bakalan sakit parah. Burst damage-nya ini dapat menembus WON lawan. Jadi kalau ada Leslie dan kalian pakai WON, bakalan menang Leslie ini sih satu lawan satu. Soalnya licik banget cuy, bisa menembus WON karena damage-nya adalah true damage. Ya emang begitu hero ini guys. Soalnya kalau Leslie ini udah di late game juga memang harus diburu banget. Tank harus nutupin jalur serangan Leslie ini. Supaya nggak tembus gitu. Bahkan skill hero ini juga merepotkan apalagi ultimatenya itu. Selain sebagai finishing atau penutup serangan, skill ultimate Leslie ini merupakan skill open map yang sangat berguna. Buat dirinya sendiri dan timnya. Lawan yang berada di dekatnya Leslie akan kelihatan di map. Dan ini begitu menyebalkan. Soalnya kita mau nyiduk itu jadi ketahuan guys. Next, hero OP meta wajib dibanet yang ke-6 ada kajah. Hero Fighter yang satu ini punya tingkat bannet sebesar 33,31%. Sejak buff yang diberikan ke hero ini, nggak ngotak gitu kan, kajah banyak dipakainya di tier tinggi dan di tier bawah saat dia baru ditingkatkan. Sekarang ada efek baru dari skill satunya kajah yaitu Paralys. Meskipun udah di nerf sama Moonton, hero ini tetap aja masih laku. Memang efek Paralys-nya ini nggak selama seperti sebelumnya, tapi cukup berguna untuk menghentikan pergerakan lawan. Yang paling berguna di hero ini adalah efek ultimate-nya itu sih, efek suppress. Efek paling kuat yang memang jarang ada counternya. Karena efek suppress itu susah dilepas bahkan sama skill anti-cece. Efek suppress ini berguna banget untuk mengunci pergerakan lawan. Apalagi kalau kajah ini sambil ngumpet dan langsung menerjang lawan menggunakan ultimate-nya. Waduh, bakalan nggak bisa ngapa-ngapain tuh, hero yang kena kunci sama kajah ini. Nggak heran kalau hero ini wajib banget dibannet di akhir season ini, soalnya tingkat bannetnya itu tinggi. Next, hero P meta wajib bannet kelima adalah Atlas. Hero tank ini punya tingkat bannet sebesar 36,23%. Hero ini wajib banget dibannet, soalnya memang kalau hero ini lepas bisa ngikat lawan sekaligus pakai rantainya itu. Yang ngikat lawan di sekitarnya Atlas, bisa sampai 5 orang bahkan. Hero ini juga punya pasif yang merepotkan. Tadinya dia punya pasif yang kuat banget di bagian pertahanannya. Sayangnya sekarang udah di nerf atau dilemahkan sama Moonton. Tapi tetap aja masih kuat guys di meta season sekarang. Terbukti sama tingkat bannetnya ini. Atlas bisa mengeluarkan frigid-brit di sekitarnya selama 5 detik setiap dia menggunakan skill. Movement speed lawan yang terkena S-nya ini akan berkurang secara bertahap dalam 3 detik. Dan akan terkena efek freeze selama setengah detik setelah itu. Sayangnya efek defense tambahan dari hero ini tidak sekuat sebelumnya. Tapi hero ini masih keren untuk disable lawan. Next, hero P wajib dibann yang keempat ada Joy. Hero Assassin yang satu ini memiliki tingkat bannet sebesar 60,84%. Hero ini lincah banget anti-stune makanya hero ini sering dibannnya pada meta kali ini. Hero ini juga punya shield, jadi bagian pertahanannya juga kebantu sama shield dan mobilitasnya dia itu. Leonin Crystal ini dapat memberikan efek slow juga guys, sebesar 30% selama 1 detik kepada lawan yang kena. Selain mobilitas yang cepat, ternyata hero ini anti-stune. Skill ultimate-nya akan aktif jika skill 2-nya Joy itu hidup semua atau nggak miss gitu. Joy dapat menghapus semua efek debuff darinya dan memperoleh 4 movement speed tambahan. Dan menjadi kebal terhadap efek slow serta memberikan magic damage. Sebanyak 8 kali kepada lawan di sekitar dalam 4 detik di ultimate-nya itu ya. Lawan yang terkenahi dari skill ini beberapa kali akan menerima damage yang berkurang sebesar 20%. Hero ini harus ngerti tempo banget sih untuk memaksimalkan kemampuan ultimate-nya itu. Next, hero OP meta wajib dibanet akhir season 26 yang ketiga ada Wanwan. Hero marksman yang satu ini punya tingkat banet sebesar 71,79%. Marksman yang satu ini punya kemampuan yang luar biasa guys, makanya dibanet terus. Soalnya nih hero kalau ultimate-nya kebuka bakalan bisa menghancurkan hero lawan dengan cepat. Apalagi hero lawan yang punya kemampuan defense rendah. True damage dari hero ini sih kuat banget soalnya bisa menghancurkan tanker dengan mudahnya. Wanwan memang memiliki attack speed yang cepat. Dengan item demon hunter sword itu bisa ngalahin tank lawan dengan mudah. Skill 2-nya hero ini dapat melepaskan diri dari efek stun atau CC guys. Ini bakalan berguna banget bagi Wanwan. Apalagi jika dia satu lawan satu gitu sama musuh. Efek stun akan langsung dilepas dengan instan. Saat Wanwan kena efek CC-nya lawan. Jadi bisa nambah tingkat daya tahan hidup hero ini guys. Next, hero OP meta wajib diban season 26 yang selanjutnya ada Leomord. Hero fighter yang satu ini punya tingkat banet sebesar 73,92%. Kemampuan hero ini emang OP banget. Apalagi di pasifnya itu. Basic attack dari Leomord dijamin memberikan efek critical damage sebesar 200% kepada lawan yang memiliki HP di bawah 50% atau setengahnya. Sebelumnya padahal berfungsi saat darah musuhnya di bawah 30% cuy. Makanya saking OP-nya hero ini harus dibanet kalau lepas. Nah, tim yang dapat hero ini bakalan diuntungkan banget sih. Memang di early game, Leomord cuma fighter yang biasa. Dan tidak patut diwaspadai. Tapi kalau udah sampai di mid game, sampai late game gitu kan. Hero ini bakalan kuat banget sih. Apalagi kalau dia ini berada di mode ultimate-nya. Saat di mode mounted atau menaiki kuda, pertahanan hero ini menjadi lebih kuat lagi. Nggak hanya itu aja, Leomord dapat menggunakan basic attack dalam area lingkaran. Atau menyerang sambil bergerak secara area gitu. Dia juga memperoleh 60 performance speed tambahan. Serta physical dan magic defense tambahan. Selanjutnya hero yang wajib dibanet di akhir season yang pertama adalah Martis. Hero fighter yang satu ini punya tingkat bandet sebesar 81,85%. Hero ini wajib banget dibanet karena peningkatan attack-nya itu luar biasa. Pas waktu pasifnya penuh. Apalagi sebelum di nerf. Waduh, bisa sampai 150 poin damage di late game. Setiap kali Martis menggunakan skill, attack speed-nya akan meningkat sebesar 30% hingga 120%. Berlangsungnya selama 4 detik. Dia juga akan memperoleh 10 dikalikan levelnya Martis sebagai attack tambahan saat stack-nya penuh. Skill 2 hero ini memiliki efek anti-CC, jadi kalau digunakan untuk bertahan dari efek stun lawan, bakalan efektif banget. Berguna cuy, bisa langsung lepas. Ultimate-nya hero ini juga patut diwaspadai karena bakalan memberikan efek instant kill saat darah lawan itu udah dibawah 10%. Nah, setelah berhasil melancarkan ultimate-nya ke lawan, hero ini akan dapat bonus movement speed sebesar 100% yang berkurang seiring berjalannya waktu selama 5 detik. Sampai jumpa di video selanjutnya.